Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kajian. Rekan-rekan, siang ini Rabu tanggal 14 April 2021, saya akan menyampaikan beberapa update situasi kamtip mas. Di antaranya yang pertama terkait dengan update penanganan terorisme. Pasca ledakan bom di katedral, gereja katedral Makassar, saat ini Densus 88 terus melakukan penindakan dan penegakan hukum serta pengembangan pada jaringan-jaringan yang terlibat. Kemarin sudah disampaikan update situasi tentang penangkapan 6. Jadi kemarin disampai ke-6, kemudian sorenya, pada hari yang sama, hari Selasa, pada tanggal 13 April 2021, jam 15.15 waktu setempat, waktu Makassar, tim Densus kembali melakukan penangkapan terhadap satu tersangka teroris atas nama MY. Sehingga di hari Selasa kemarin, tim Densus berhasil mengamankan, menangkap 7 orang tersangka teroris. Jadi rinciannya, 7 itu J, D, MS, S, alias AL, W, S, dan satu lagi MY. Sehingga jumlahnya 7. 7 orang terduga teroris ini, semuanya masih dalam kelompok Vila Mutiara dan kelompok terapidasi jarangan terorisme JAD. Sehingga update sampai saat ini, pas kabom bunuh diri di gereja katedral, Densus berhasil mengamankan 31 tersangka teroris di wilayah Makassar dan sekitarnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan kasus pembakaran helikopter oleh KKB. Jadi peristiwa yang terjadi di hari Minggu, tanggal 11 April 2021 malam, di mana telah terjadi pembakaran terhadap satu unit helikopter milik PT. ERSA, Esten, yang posisinya saat itu sedang diparkir di Bandar Udara Aminggaru Ilaga. Pembakaran dilakukan oleh kelompok KKB yang tentunya untuk mengganggu aktivitas penerbangan. Kami sampaikan bahwa kondisi helikopter yang dibakar dalam keadaan rusak dan tidak bisa terbang. Dan ya bersyukur kita dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Kemudian selanjutnya, Kapolda Papua telah mengintruksikan kepada jajarannya bersama TNI untuk meningkatkan, menjaga objek vital yang dijaga secara ketat, terutama di bandara. Dan saat ini, personil gabungan TNI dan Polri masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran dari kelompok kriminal bersenjata tersebut. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Dua hal tadi, yang pertama menyangkut teroris, dan yang kedua masalah pembakaran helikopter di Papua. Barangkali ada kaum nilai. Kalau untuk Epapua sewarga di Bioga bagaimana? Apakah sudah sampai tim dari TNI Polri sampai di Bioga? Karena memang susah juga aksesnya sangat. Ya, pasukan personil TNI Polri yang ada di sekitarnya terus dikerahkan. Walaupun kondisi dalam keadaan sulit, nanti kita update apakah sudah sampai. Tentunya kita, baik personil TNI dan Polri, akan aktif untuk melakukan pembantuan tersebut. Bapak, untuk MI yang ditampak itu perannya apa ya? Perannya sama, MI tersebut adalah kelompok di Vila Mutiara yang ikut merencanakan dan ikut dalam kelompok JAD tersebut. Satu kelompok ya, artinya satu kelompok itu kelompok Vila Mutiara dan kelompok JAD. Jadi, update-nya adalah 31 ya. 31 itu terhitung pasca redakan atau pasca bom bunuh diri. Kalau DPO teroris yang di Jakarta ada, kalau berapa ya Pak? Ya, itu DPO itu, saya tadi masih update ya, DPO itu jumlahnya 6 ya. Kemudian yang ditangkap itu, dua itu adalah bagian dari DPO itu sendiri. Jadi, nanti saya melihat ada, supaya tidak simpang siur, saya akan update kembali nanti. Kami sudah tanya, tapi kami belum dapat jawabannya ya. Apakah 6, apakah 4 yang belum tertangkap ya? Pak, kalau misalnya untuk yang pengembangan khas Hilang Mutiara, Pak, di Makassar itu ya Pak? Penyidik Densus itu kira-kira bakal menarik sejauh sampai ke proses baiknya yang tahun 2015 di Makassar itu nggak sih Pak? Karena kan beri satu ya Pak antara klub yang Hilang Mutiara dengan penyidik Densus itu. Nanti kita tunggu saja ya. Tim Densus terus akan melakukan penyelidikan, akan melakukan pendalaman. Keterlibatan siapa-siapa yang akan dilakukan tindakan selanjutnya. Ya. Kita tunggu saja update-nya. Pak, hal lain Pak? Hal lain? Masalah apa? Hal lain Pak, mengenai tadi ada laporan yang masuk ke SPKC Polri, dari Polkans, IBC Cash, keinginan investasi modal, berbentuk koin crypto Pak. Laporannya kapan? Barusan, hari ini Pak, siang ini, tadi yang melapor itu 12 orang, dapat secara keseluruhan korbannya ada cuma 70 ribu. Apakah kemudian, Mampus Polri akan membuka posko khusus untuk menerima laporan dari korban? Saya belum terima laporannya ya. Nanti kita tanya dulu. Pak, pokoknya ada penembakan lagi Pak di Papua? Belum ada. Jadi, yang terakhir adalah pembakaran sebelumnya yang guru ya. Nanti kami sampaikan lagi. Berkas berkara masih dalam proses ya. Oke, kalau ZS mau malah, udah ya. Udah ya, udah update ya. Kasus mau malah. Apa itu? Masih dalam proses? Pak, kalau dua persampaan lawful feeling gimana Pak? Mereka udah ditahan atau belum? Udah di tersiap lagi, gimana sih? Sampai sekarang belum dapat update dari penyidiknya. Status masih anggota, jadi proses anggota tersebut ya tentunya akan melalui proses. Sampai sekarang masih anggota Polri. Tapi di nonaktifkan dari jambatan, Pak, atau di kursus ari-kursus karena sudah di tersangka? Ya mungkin karena tersangka, tentunya. Bukan di nonaktifkan, tapi sementara masih dalam proses saja. Dalam pemeriksaan. Tapi dibebas-bebaskan nggak Pak? Nah, pemahaman bebaskan tugas itu dalam pengertian Polri nanti diberhentikan. Jadi, sementara dalam pemeriksaan. Posisinya dalam pemeriksaan. Jadi nanti salah persepsi. Kalau dibebas tugaskan, nanti artinya diberhentikan. Kan gitu kan? Jadi, dicopot ya. Jadi, yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan. Kalau bicara ini, nanti melalui sidang gitu. Jadi, supaya tidak salah persepsi, yang bersangkutan masih dalam proses. Kalau yang dua itu diimutasi kejabatan tertentu, nggak sementara kalau posisi itu? Karena membesarkan kolorga... Belum, belum dalam mutasi. Jadi, masih dalam. Yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan. Artinya masih pada posisi saat dia melakukan bukaan tindak. Ya, begini ya. Ketika ada perpindahan, itu melalui proses mutasi. Jadi, yang bersangkutan saat ini masih dalam proses. Kalau yang di etiknya, Pak? Kalau yang di propomnya? Masih proses. Jadi, dua-duanya masih berjalan dalam proses. Jadi, baik proses pidananya, maupun proses di propom itu sendiri. Kita tunggu saja ya. Kalau terkait sidang etik itu, kalau yang dua anggota yang jadi ini penyerang etik, Proses etik itu nanti berjalan setelah ada proses pidananya. Ya, gitu. Yang saya ingin, yang kalau penyerang novel, ini kan dia sudah di satu. Novel? Kok novel waswedan? Tanya lagi, Pak. Lain lagi, ini? Iya. Yang mana itu? Yang menjadik pidana itu mungkin, Pak. Itu kan yang novel kan yang dulu. Yang pidana kan? Iya, yang dulu. Oh, iya. Yang penjara. Saya tanya lagi nanti. Oke ya, teman-teman. Terima kasih. Salam sehat. Yang kuasa, selamat berkuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.